Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya Nuriska Lufiana dengan NIM 2005510068 disini saya akan mempresentasikan hasil skripsi saya yang berjudul pengaruh motivasi belanja hedonis terhadap pembelian kompulsif dengan dosen pembimbing Hermanda Berimaputra SEMSC latar belakang berkembangnya globalisasi saat ini berbelanja bukan hanya sekedar membeli produk yang dibutuhkan namun sudah menjadi aktivitas gaya hidup berbelanja sudah dianggap sebagai aktivitas yang selalu dilakukan setiap harinya konsumen dulu sering berbelanja di pasar tradisional namun sekarang konsumen lebih memilih berbelanja ke pasar modern atau retail seperti supermarket, transmart, dan department store remaja sekarang tidak percaya diri jika tidak menggunakan pakaian bermerek namun ada juga remaja yang tidak menggunakan pakaian bermerek tetapi mementingkan penampilan dengan menggunakan warna yang senada sehingga bisa dijadikan sebagai pusat perhatian orang lain penelitian sebelumnya yang dilakukan Horvat menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dari dimensi motivasi belanja hedonis terhadap pembelian kompulsif dimensi dari motivasi belanja hedonis adalah pencarian kepuasan mengacu pada pembelian untuk menghilangkan stres meradakan suasana hati yang negatif belanja ide mengacu pada keinginan untuk mengikuti trends melihat mode baru dan melihat inovasi terbaru pencarian petualangan mengacu pada pencarian stimulasi kegembiraan dan petualangan serta perasaan berada di dunia sendiri belanja sosial mengacu pada kenikmatan berbelanja bersama dengan teman dan keluarga bersosialisasi dan keterkaitan dengan orang lain saat berbelanja selanjutnya belanja peran mengacu pada kesenangan yang dirasakan konsumen saat berbelanja untuk teman dan kerabat yang terakhir nilai belanja mengacu pada kenikmatan saat berbelanja barang yang sedang diskon berikutnya hipotesis hipotesis pertama yaitu pencarian kepuasan terhadap pembelian kompulsif pencarian kepuasan merupakan salah satu karakteristik paling penting dari motivasi belanja hedonis keinginan paling mendesek dari pembelian kompulsif adalah menghilangkan stres menyembuhkan suasana hati yang buruk dan memanjakan dirinya dengan sesuatu yang istimewa dengan merasakan dorongan untuk membeli pembelian kepuasan berkaitan dengan peningkatan suasana hati dan penurunan kecemasan jadi hasil dari hipotesis pertama adalah pencarian kepuasan berpengaruh positif terhadap pembelian kompulsif dua belanja ide terhadap pembelian kompulsif belanja ide mengacu pada mode trend dan pengalaman baru yang ingin diikuti konsumen motivasi belanja sekedar memberikan relaksasi dan kesenangan saja karena tujuan konsumen adalah untuk menikmati pengalaman saat berbelanja jadi hasil dari hipotesis kedua yaitu belanja ide berpengaruh positif terhadap pembelian kompulsif berikutnya pencarian petualangan terhadap pembelian kompulsif pencarian petualangan digambarkan sebagai belanja untuk kegembiraan dan sebagai hiburan pembeli kompulsif cenderung lebih sensitif terhadap kesenangan petualangan dan kegembiraan dibandingkan pembeli non-kompulsif penelitian yang dilakukan mengatakan bahwa pembeli kompulsif lebih sering mencari peluang untuk menikmati kesenangan jadi hasil dari hipotesis ketiga yaitu pencarian petualangan berpengaruh positif terhadap pembelian kompulsif berikutnya adalah belanja sosial terhadap pembelian kompulsif belanja sosial mengacu pada keinginan berbelanja bersama teman dan keluarga bersosialisasi dan menjalin ikatan dengan orang lain saat berbelanja konsumen seringkali berinteraksi sosial dengan orang lain untuk yang mempunyai minat yang sama sebanyak 74% pembelian kompulsif lebih suka berbelanja sendiri jadi hipotesis keempat berbunyi berbelanja sosial berpengaruh positif terhadap pembelian kompulsif berikutnya belanja peran terhadap pembelian kompulsif belanja peran mengacu pada kesenangan yang dirasakan konsumen saat berbelanja untuk teman dan kerabat pembeli kompulsif seringkali membelikan sesuatu yang menyenangkan untuk teman dekat dan kerabatnya konsumen lebih senang menceritakan betapa berharganya hadiah yang akan dibeli dan mengharapkan pemberiannya akan membuat penerimanya menjadi senang jadi hipotesis kelima berbunyi belanja peran berpengaruh positif terhadap pembelian kompulsif berikutnya nilai belanja terhadap pembelian kompulsif nilai belanja mengacu pada pembelian yang suka membeli barang obral dan seringkali mencari penawaran dan diskon penelitian sebelumnya menunjukkan pembeli kompulsif lebih cenderung mencari informasi dari iklan produk yang menyesatkan dan karena lebih memilih produk dengan kualitas yang lebih tinggi tanpa mengkhawatirkan barang diskon jadi hipotesis ke-6 nilai belanja berpengaruh positif terhadap pembelian kompulsif berikutnya metode penelitian jenis penelitian menggunakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan sampel yang diambil dari kewesioner sumber datanya dari data primer populasi konsumen yang pernah melakukan kegiatan berbelanja di Transmart sampel diambil sebanyak 170 responden dengan menggunakan teknik sampel purposive sampling dengan karakter usia konsumen 21 hingga 50 tahun menggunakan analisis data deskripsi responden dan variable convergent validity diskriminan validity uji reabilitas R-square predictive relevance atau Q-square good news of fit model dan yang terakhir pengujian inner model atau pengaruh langsung berikutnya analisis dan pembahasan 1. convergent validity seluruh indikator menunjukkan nilai yang memenuhi convergent validity yaitu nilai lebih dari 0,7 maka dapat dikatakan memiliki pengaruh yang signifikan 2. diskriminan validity untuk mengavaluasi kriteria phonel lecker pada tabel maka nilai korelasi antar variable itu sendiri lebih besar daripada nilai korelasi antar variable dengan variable lain 3. uji reabilitas nilai combus alpha atau composite reabiliti lebih besar dari 0,7 sehingga instrumen penelitian ini reabil 4. goodness of fit model nilai SR MR model pada 1 rep model sebesar 0,067 berikutnya R2 nilai R2 yang dihasilkan pembelian kompulsif sebesar 0,550 atau 55% berikutnya predictive relevant atau Q2 pembelian kompulsif sebesar 0,330% yang menunjukkan bahwa model penelitian memiliki relevansi predictor berikutnya kesimpulan dan saran kesimpulan penelitian ini menggunakan metode partial square atau PLS untuk menganalisis data yang disebarkan kepada konsumen di transport yang pernah membeli produk fashion dan peralatan rumah tangga maka diperoleh kesimpulan data sebagai berikut 1. pencarian kepuasan tidak berpengaruh positif terhadap pembelian kompulsif 2. belanja ide berpengaruh positif terhadap pembelian kompulsif 3. pencarian petualangan tidak berpengaruh positif terhadap pembelian kompulsif 4. belanja sosial berpengaruh positif terhadap pembelian kompulsif 5. belanja peran tidak berpengaruh positif terhadap pembelian kompulsif Dan yang terakhir, nilai belanja tidak berpengaruh positif terhadap pembelian kompulsif Saran, sebaiknya pemilik perusahaan memastikan suasana di toko dibuat senyaman mungkin Seperti merancang tampilan menggunakan tema tertentu Memperhatikan katalog produk untuk menciptakan suasana yang menyenangkan Serta mencantumkan informasi yang spesifik dari produk dengan menambahkan deskripsi sehingga memudahkan konsumen untuk membeli Dua, sebaiknya pemilik perusahaan harus lebih memperhatikan tampilan toko termasuk Menciptakan tampilan yang menarik dan bisa memberi kesan yang baik terhadap konsumen Dengan mencantumkan informasi produk dengan benar dan mempertimbangkan letak dan warna produk Sehingga bisa menimbulkan niat beli konsumen yang tidak direncanakan Sekian dari presentasi saya Apabila ada salah kata mohon dimaafkan Wassalamualaikum Wr Wb Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih Terima kasih Terima kasih